Intro Mencuatnya rumor paket pekerjaan penunjukan langsung atau PL dikuasai wakil rakyat menjadi dilema tersendiri di kalangan kontraktor maupun DPRD Kabupaten Terenggalek. Pasalnya pasca mencuatnya rumor tersebut, banyak kontraktor lokal yang memilih pasra terhadap hal ini. Sementara itu pihak Dewan sendiri menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses penunjukan langsung. Akibat ramainya rumor anggota DPRD kuasai paket pekerjaan penunjukan langsung atau PL di sejumlah dinas atau OPD di Kabupaten Terenggalek membuat Komisi 3 DPRD Kabupaten Terenggalek akhirnya turun tangan dan langsung melakukan pemanggilan terhadap OPD yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi secara langsung. Sementara itu salah satu anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Terenggalek Muhammad Husni Tahir Hamid menjelaskan bahwa anggota Dewan tidak punya proyek maupun kewenangan untuk mengatur pembagian proyek PL. Pasalnya pihak Dewan hanya punya kewenangan untuk mengusulkan proyek saja. Namun untuk realisasi dan penunjukan rekanan merupakan hak penuh dinas atau OPD yang menangani. Di sini sebenarnya bisa dikatakan tidak punya pekerjaan, tidak punya proyek, dan tidak punya wewenang untuk menunjukan. Kita itu cuma berhak, mempunyai kewenangan untuk mengusulkan proyek. Adapun nanti realisasinya, itu dinas menunjuk rekanan yang sebenarnya masih terapiasi dengan kita, itu bukti tidak ada intervensi kita. PLT Dinas PUPR Kabupaten Terenggalek Muhammad Soleh juga menjelaskan pihaknya juga mengaku telah melaksanakan prosedur penunjukan langsung atau PL sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dengan melihat track record serta company profile dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, pihaknya juga mengaku bahwa proses pembagian PL ini juga tidak ada intervensi dari pihak kemanapun. Itu kan tentunya ada, kita lihat dari company profile-nya, performer-nya tahun kemarin. Selain itu? Jadi hasil pekerjanya dia tahun kemarin, jadi acuan kami. Khususnya yang menunjukkan acuan. Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem penunjukan langsung atau PL yang dilakukan sejumlah dinas atau OPD untuk memilih salah satu perusahaan atau rekanan sebagai vendor dalam pengadaan barang dan jasa sesungguhnya merupakan murni hak dari masing-masing OPD, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan masing-masing OPD tersebut. Terima kasih telah menonton!